115, 1 keranjang. 1 keranjang ini 150. Oh, wakbar. Isinya 24. 1 buah durian utuh cuma 5 ribu. Iya, 1 buah lho, foodies. Bukan 1 biji. Wadidaw. Ini mah literally bagaikan ketiban durian runtuh ya. Ada di mana sih? Penasaran kan? Tunggu ya, kita bongkar muatan dulu nih. Barang sama Isan Tarore. Oh my god, foodies. Gila, 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 gila. Ini Isan beneran, aduh, pagi-pagi udah tajem banget nih pagi nih. Ini jam naman sekarang Isan udah ada di antara durian-durian. Ini foodies bisa lihat, aku di antara 1 truk durian. Sampai dalam-dalam ini sini semuanya durian. Bener-bener luar biasa. Dan ini duriannya baru aja dikirim dari Bali. Nah, ini aku lagi ada di namanya agen durian Surabaya, Ria. Foodies dalam sekali bongkar, agen durian Ria bisa bawa sampai 300 keranjang. Dan biasanya bisa bongkar sampai 2 hingga 3 truk loh dalam sehari, tergantung musim tuh foodies. Yes, di agen durian Rian untuk durian jenis Bali dijualnya per keranjang. Di sini tuh sekarang semuanya udah ngantri untuk beli durian di sini. Karena ini memang jam-jam bongkaran. Makanya aku bangun pagi demi kalian foodies. Aku bantuin ya, aku bantuin ya, aku bantuin ya. Aduh, foodies. Satu gini harganya berapa? Penasaran kan? Aku kasih tau nanti foodies. Pak Bang. Oh, sorry, sorry, sorry. Sekali turun, semua pembeli saling berhubutan tuh foodies. Karena konsepnya bukan milih durian ya foodies, tapi milih keranjang. Jadi perlu cermat-cermit nih, colak-colek ya kan. Biar dalam keranjangnya minimal banyakan durian yang bagus-bagus. Duh, kayaknya Isen perlu minta bantuan tips and trick nih sama ompunya agen. Biar kita gak reput yang zonk ya. Kasih paham dong Bang John. Awalnya kita lihat dari katannya ini ya. Batangnya? Iya. Iya, dari batangnya. Ini batang putus. Bukan di putus, bukan di pacot. Benar, benar. Ini batang putus dari pohon. Putus dari pohon. Nih, nih. Foodies bisa lihat ya. Ujungnya, dia bukan di cut rata gitu. Dia masih agak ada geradakan-geradakannya gitu. Bisa dilihat dari aromanya. Dari aromanya. Tapi serius ya, foodies ya. Ini kalau kalian ada di sini, ada di agen durian Ria ini. Itu kalian akan mencium aroma durian yang langsung menohok pagi-pagi. Karena memang duriannya segar-segar dan ini baru jatuh semuanya dari pohon. Udah dapet keranjangnya? Oke, sekarang kita coba bongkar nih. Kita buktikan rasanya. Eits, tapi sebelumnya kita make sure harganya dulu dong, San. Ini durian bos, pasti mehong. Kenapa sih nih orang-orang pada berebut? Emang harganya satu keranjang ini berapa? Harga paling murah saat ini seratusan, tapi sekarang up 115. Up 115, satu keranjang. Satu keranjang ini seratusan. Oh, isinya 24. Isinya 24. Ini kalau misalkan orang dagang, ini untung banget. Ini kalau dijual lagi, ini untung banget. Ini cuan banget. Becana banget sih, 24 buah durian cuma 115 ribu. Artinya satu buah durian Bali harganya gak nyampil 5 ribu. Wah, bikin kerai banget gak sih foodie saking recehnya nih. Kata Bang Jon, ini bisa receh kayak begini karena udah punya pelanggan petani dan pengepulu di Bali sejak tahun 2015. Jadi selalu harga hingga rasa bisa Bang Jon percaya. Hmm, smells good. Dari aroma hingga warnanya sini oke punya. Biar makin approve, langsung kita cobain daging duriannya aja. Skoy. Ini durian, manisnya ngingetin aku sama kamu. Iya. Tapi bener, kalau durian itu kan ada tipisnya itu ada yang manis, ada yang manis pahit. Kalau yang ini itu manis, tapi pahitnya itu cuma dikit aja. Durian yang matang di pohon itu bakalan lebih manis dan teksturnya juga lebih menggigit foodies. Kalau kata orang Surabaya mah wena kepol. Apalagi durian ini, baru metik dari Bali langsung dikirim dong ke Surabaya dalam semalam aja. Jadi semuanya itu masih fresh foodies. Oke, coba kita cek-cek keranjang lain seke. Ah, ada yang gizong gak ya? Terus kali kita banding-bandingkan nih dengan durian montong yang tersohor. Memang kalau montong tuh kayak gini ya. Montong itu memang kayak gini ya. Gede-gede banget dia ya. Iya. Aduh, ya ampun. Ini sekarang aku tapi penasaran juga. Sebelum aku cobain, ini aku mau buka. Aku mau ngambil asal-asalan ya, tanpa aku pilih-pilih. Aku mau membuktikan ya, sama kalian foodies. Oke. Tuh. Ya, sekarang kita cobain ya foodies. Bisa kalian lihat foodies? Nah, dia tetap cakep. Mau dibuka seberapa banyak pun, dia tetap cakep. Nih, teksturnya dia kayak gini. Dia lembek-lembek gitu. Kalau yang lokal punya. Kalau yang Bali punya. Sedangkan yang montong punya, tuh dia agak lebih keras, lebih berserat. Milih asal-asalan aja kok yang masih tetap bagus loh foodies. Ya, artinya isi durian dalam keranjangnya ini rata-rata top char ya. Ya, paling yang beda ada pada ukuran dan kematangannya. Beti lah, beti. Beda tipis. Aku karena memang lokal pride, aku pasti lebih suka yang Bali. Karena manisnya tuh beda. Sedangkan kita cobain yang Bali. Kita bandingin. Walaupun dia gak setebel, durian montong. Tapi foodies, aku lebih jatuh hati sama durian Bali ini. Foodies, durian keranjang dari agen durian Ria Surabaya ini emang receh and lazies. Saking membelinya bejibun dan stok terbatas, agen durian Ria ini cuma jual untuk reseller atau warga yang beli langsung di lokasi. Jadi bener-benernya topnya tuh ya pesenan dari luar Surabaya foodies. Nah, buat foodies yang lagi di area Surabaya, Jawa Timur nih dan mau mandi durian receh. Boleh banget, Cis ya. Mampir ke agen durian Ria. Kalau mau dapet yang isi keranjangnya penuh dengan durian yang oke-oke, ya kalian datangnya sebelum bongkaran. Alias jam 6 pagi. Semangat foodies. Mau reseller, mau warga setempat itu rela ngantri disini turunan bongkaran dari truck. Karena memang kualitas duriannya gak main-main. Dan yang pasti, foodies. Kalau kalian mau tau rekomendasi makanan receh tapi rasanya gak receh-an. Kalian wajib banget nonton Makan Receh. Setiap hari hanya di Trans7. Makan receh, menu receh tapi rasanya gak receh-an foodies. Sampai jumpa.